Heiho Pop Gengs! Masa keemasan dari pertelevisian Indonesia ada di awal tahun 2000-an. Pokoknya hiburan paling mantep tuh yang nonton di TV. Dan acara yang disuguhkan pun beragam. Ada misteri, kuis, dan lain-lain. Dan acara-acara TV ini gak bakal sukses tanpa peran host ikonik mereka. Hmm, ngomongin soal host, penasaran gak sih dengan gimana kabar mereka sekarang? Nah, kalau kamu penasaran, nih dia nih, kondisi host acara serial TV terkenal dulu dan sekarang. Pria yang dikenal sebagai host pada acara Family 100 terkenal lewat slogan, Survei Membuktikan! Pria ini sekarang sedang sibuk dalam dunia politik. Nah, pada pemilu 2019 pun dia itu maju loh sebagai caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sony Tulung juga sempat mengagetkan publik saat dikabarkan rutin buang darah setiap 2 bulan sekali. Hmm, pengakuannya sih hal ini dilakukan untuk kesehatan jantung dan ginjal dari pria ini. Sony Tulung juga lagi menggeluti dunia stand-up komedi. Hmm, kira-kira materi open mic-nya apaan ya? Tantowi Yahya Who wants to be a millionaire? Nah, siapa sih yang gak tau acara bombastis yang satu ini? Quiz legend ini selalu berhasil buat kita gregetan kalau lagi ikutan ngejawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Tantowi Yahya. Iya gak sih? Pria yang juga suka menyanyi country ini lagi sibuk nih untuk mempromosikan Indonesia di kancah internasional lewat perannya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Wah, hebat banget ya. Pokoknya the best deh presenter legend Indonesia ini. Semoga tugas jadi dubesnya dilancarkan ya pak. Hari Panca Genre misteri memang selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk ditonton. Salah satunya adalah dunia lain. Acara TV yang mengusung tantangan mistis lewat uji nyali ini punya presenter ikonik yaitu Hari Panca. Presenter berkepala pelontos ini memang jadi daya tarik dari acara yang diputar larut malam ini. Kini Hari Panca tidak lagi pernah muncul di TV. Dikabarkan sih dia udah menikah dengan wanita bernama Emil Mehua. Hmm, Hari Panca juga mengaku kalau dia sudah kapok membawakan acara mistis dan ingin lebih membawakan acara edukasi aja. Kira-kira acara edukasi apa ya yang cocok buat pria ini? Siska Suwitomo Cewek-cewek 90-an pasti tahu nih dengan ibu Siska Suwitomo. Ibu dengan julukan Ratu Boga ini selalu berhasil membuat para cewek-cewek duduk manis di depan TV sambil bawa buku catatan. Pastinya siap-siap buat nyatet resep makanan yang dibuat oleh ibu Siska di acara Aroma. Kini meskipun ibu Siska jarang mengisi layar kaca, tapi dia masih aktif kok di dunia kuliner. Bahkan ibu tiga anak ini bukan cuma jadi safe aja, tapi juga seorang dosen dalam bidang tata boga dan perhotelan. Untuk yang kangen aksi memasak ibu Siska, kamu bisa mampir ke IG-nya. Di sana dia masih sering masak-masak lho. Helmi Yahya Kalau tadi ngebahas Tantowi Yahya, nggak adil dong kalau kita nggak ngebahas adiknya Helmi Yahya, yang juga adalah host legend Indonesia. Nama bapak-bapak anak ini melejit saat menjadi presenter di berbagai stasiun TV. Kini, Helmi Yahya lagi sibuk nih jadi direktur di TVRI, salah satu stasiun penyiaran tertua di Indonesia. TVRI juga jadi tempat Helmi Yahya mengawali karirnya sebagai presenter lho. Katanya sih Helmi Yahya meminta waktu dua tahun untuk memperlihatkan perbedaan signifikan dari TVRI. Semangat terus ya pak, semoga TVRI bisa menjadi saran edukasi masa kini. Alia Rohali Kalau yang satu ini, bantan putri Indonesia tahun 1996. Punya wajah cantik dan senyum yang manis tentunya berhasil membuat semua orang terpaku saat gadis kelahiran Jakarta 1976 ini membawa acara. Nah, semenjak tahun 2010, Alia Rohali jarang banget nih kelihatan di pertelevisian Indonesia. Hal ini disebabkan dia lagi sibuk untuk mengurus ketiga anaknya yang kini udah jadi prioritas utamanya. Wah, ini nih karakter idaman cowok-cowok buat jadi istri. Benteng Takeshi Acara TV Indonesia gak cuma dihiasi dengan acara TV lokal ya. Acara TV dari negara lain pun dibawa masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah Benteng Takeshi. Acara ini berhasil buat siapapun jadi duduk manis depan TV sambil ketawa-ketawa. Ya, biasanya sih ketawa jahat kalau pesertanya jatuh. Meskipun acara ini sudah gak ada lagi, tapi host ikoniknya masih jelas diingatan. Kayak Raja Takeshi yang diperankan oleh Takeshi Kitano yang kini udah jadi seorang penulis novel. Terus kalau penasehat kerajaan yang diperankan oleh Saburo Isikura masih aktif di dunia perfilman. Ah, yang satu ini juga gak boleh dilupakan. General Lee yang diperankan sama Hayato Tani yang kini lagi sibuk menggarap berbagai serial TV. Wah, ini nih orang-orang yang paling menghibur di Benteng Takeshi. Semoga semuanya tetap sehat-sehat ya. Nah, TV memang selalu punya tempat tersendiri untuk para pecinta hiburan. Meskipun sekarang udah disaingi dengan sosial media dan juga Youtube. Kalau kamu, apa sih acara favorit kamu? Ceritain ya di kolom komentar. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, PopGangs. Bye! Sub indo by broth3rmax